Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada sore hari ini Jumpa lagi dengan saya Alhamdulillah saya barusan Siap memetik Buah terong Ya Saya ke lahan sana Peti buah terong Kira-kira saya peti ini ukuran 20 kg Karena masih banyak buah yang seperti ini Di lahan Karena Kalau misalnya saya peti semua Nanti harganya murah sekali Ini Target 20 kg Bisa kita jual per kilo Besok berarti Rp 5.000 Misalnya kita kasih ke agen ke pasar Rp 2.500 Setengah ya harga Maka hari ini saya peti sedikit Dan lusanya kita peti sedikit lagi Nah Kayak ginilah kawan-kawan Hasil hari ini Karena kebetulan saya buru-buru Buah yang seperti ini Kawan-kawan Kalau tempat kami Tidak laku ya Buah kecil Warnanya sudah agak memutih Bijinya di dalam Ada juga ya Nah seperti ini kawan-kawan Tidak laku di tempat kami Kalau kata agen disini Ini buah bibit Saya pun tidak mengerti Tidak pernah menanam terong Ya Nah seperti ini kan kawan Ini Kalau yang besar-besar Seperti ini Bisa 5 buah Berarti 1 kilo Seperti itu Kalau yang kecil Seperti ini 6 buah 1 kilo Ya Kira-kira ada enggak Ini 20 kilo Ini saja sudah 4 kilo Ya Nanti kita timbang lagi Kita lihat berapa Maunya sih 20 kilo Kalau misalnya Tidak cukup Harus kita petik lagi ya Target 20 kilo Karena ada orderan ya Nah Kayak ginilah Posisi Tapi kita Belum juga melakukan Menang ulangan ya Ini Sudah parah keriting ya Kawan-kawan Nah ini lagi Kalau keriting seperti ini Kawan-kawan Nah Kemungkinan besar ini Pihak tanah Bermasalah Nah Selain trip Ini Pihak tanah Bermasalah sekali Ini Solusinya Kita Sumprot dulu Habis itu Baru kita Kocor pakai Dolomit Akar sehat Tanah Netral Karena kemarin tuh Duhujan Tidak sekali Dan yang ada Yang satu Ini Ini yang pernah Saya cabut kemarin Kawan-kawan Saya lihat Akarnya Sudah Usuk Dan ada Akar yang Sudah keluar Baru Maka Saya tanam Balik Dan disampingnya Ada sulaman Ini Kecil Ini Saya lihat Apa dia Mau Bertahan Hidup Atau Mati Ini Sebagai Percontohan Layu Dan sekarang Ini Sudah Ada lagi Yang Nampak Layu Nah ini Pihaya tanah Ini Bermasalah Bisa-bisa Nanti Semuanya Akar besuk Karena Hujan deras Sering kali Hujan Ini Permasalahan Dengan cabi Kawan-kawan Gak usah panik Ini Solusinya Kocor Pakai Dolomit Aja Dolomit Tanpa Campuran Dolomit Dikocor Pakai air Bisa Ataupun Di Apakan Ditabur Pun Bisa Jangan Pakai Insek Dan Fungi Tidak Usah Pakai Insek Dan Fungi Ini Musibah Lagi Tadi Malam Ini Tadi Malam Jam 12 Malam Saya Ada Keluar Melihat Keong Yang Saya Nampak Semua Saya Ada Ancurkan Ini Sempat Dimangsa Sama Keong Tadi Malam Dia Naik Ke Pucuk Pucuk Dia Yang Dimakan Ya Oke lah Kawan-kawan Nah Kayak Inilah Kondisi Cabai Kita Untuk Sekarang Untuk Sementara Waktu Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Yang Seperti Ini Kawan-kawan Ini Dahrawan Ini Nah Ini Dahrawan Ini Daunnya Sudah Bekat Ini Nampaknya Pihak Tanah Ini Sudah Turun Nah Itu Salah Satu Tanda Pihak Tanah Turun Nah Hijau Pekat Hijau Pekat Daunnya Lebar Seperti Ini Ini Lebar Ini Dan Ini Juga Lebar Subur Ini Namanya Ini Pihak Tanah Sudah Di bawah 6 Belum Parah Sekali Kalau Misalnya Parah Nanti Ini Bisa Keriting Semua Jangan Bilang Cabai Kelebihan Air Tidak Keriting Itu Saya Enggak Percaya Inilah Inilah Kejadian Misalnya Nanti Air Berlebihan Banyak Berlebihan Akarnya Bisa Busuk Misalnya Tidak Banyak Sekali Berlebihan Agak Basah Terus Enggak Kering Maka Dia Akan Keriting Nah Dia Hijau Pekat Terus Melebar Daunnya Maka Solusinya Ini Adalah Dolomit Agar Tanahnya Bisa Menetralkan Pihak Tanahnya Itulah Solusinya Lain Enggak Ada Selain Dia Keriting Akan Mati Nantinya Kalau Misalnya Dia Mau Kalau Setelah Kita Kasih Dolomit Mau Berubah Ya Berubah Kalau Enggak Yaudah Enggak Ada Cerita Ini Sudah Terlambat Nih Sekarang Pun Belum Kita Kasih Maka Kalau Setiap Penanaman Kalau Enggak Ada Dolomit Itu Enggak Benar Seperti Ini Ini Daun Semua Sudah Mau Melebar Orang Lihatkan Bagus Bagus Ya Seperti Ini Daun Besar Lebar Dan Tebal Ini Salah Satu Daun Cabi Yang Sangat Berbahaya Seperti Ini Ini Lagi Ini Ini Sudah Salah Kalau Kita Lihat Bagus Kita Pandang Tapi Dia Sudah Bermasalah Nah Seperti Inilah Kawan Kawan Yang Belum Subcribe Ya Subcribe Bulu Mudah Mudahan Channel Ini Maju Dan Berkembang Nantinya Mudah Mudahan Kita Dapat Kita Dapat Hikmah Di Balik Semua Ini Oh Ya Itu Sayur Bayam Saya Kawan Kawan Nah Nah Itu Sayur Bayam Itu Ya Itu Nggak Tahu Berapa Hari Sudah Lupa Nggak Kita Catat Yang Ijo Di Sana Itu Saya Bayam Dua Bedengan Ini Udah Nggak Ada Lagi Udah Ada Masih Tapi Udah Jarang Sekali Karena Dibawa Air Hujan Bibitnya Kemarin Setelah Tabur Hujan Deras Ya Oke Lah Kawan-kawan Cukup Di Sini Saja Untuk Perjumpaan Kita Pada Sore Hari Ini Kebetulan Saya Mau Ke Lahan Lagi Untuk Menutupi Tupupuk Yang Sudah Kita Kasih Tadi Di Bedengan Nanti Takut Hujan Ini Pun Nggak Siap Sesiap Siap Jangan Sisakan Waktu Untuk Ada Kebetulan Ada Waktu Dua Jam Lagi Untuk Kita Kerja Karena Kita Kerja Sendiri Oke Lah Cukup Di Sini Saja Penjumpaan Kita Untuk Sore Hari Ini Hadan Allah Wa Yakum Ajma'in Saya Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh